Intro Tengok saja aksi para anjing mengemaskan ini Dengan balutan kostum warna-warninya Lucu-lucu ya Tak salah jika Bandung dikenal sebagai kota mode Popularitasnya ini bahkan menular ke dalam diri alumnu Salah satu perguruan tinggi negeri asal kota Payem Bermula dari kecintanya terhadap anjing Sally yang saat itu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Bandung Tertarik memulai usaha fashion anjing Hal ini dilakukan demi menghidupi ke-18 anjingnya Dalam tempoh 10 tahun, Sally yang dibantu ibunya Francisca Berhasil melayarkan brand sendiri yang diresmikan pada September 2008 Jika dulu untuk mendapatkan kostum berkualitas tinggi Para pecinta hewan lebih mengandalkan brand dari luar negeri Lain halnya sekarang Dengan harga lokal pun, pemirsa bisa mendapatkan kualitas yang sama Apalagi dalam urusan mendadari binatang keliaraan Indonesia menempati urutan kedua setelah Jepang Kita selalu menekankan bahwa anjing terutama dan binatang yang lain itu Naturally harusnya tidak pakai baju Nah jadi semua produk fashion dan lifestyle kita itu Memikirkan apakah produk ini nyaman untuk binatang atau enggak Perlu atau enggak Dulu-dulu waktu pertama kali ya buka Orang tuh kaget banget sama fashion anjing Sampai kita dipikir kayak Ngapain sih anjing dibajuin gitu Sekarang saking overdressnya Sampai kita harus kasih tahu Gini enggak boleh dipakai 24 jam loh ya Ini harus dicopot ya Karena anjing kan punya bulu kan Mereka juga bisa kepanasan dan mereka bisa kena jamur Kalau terlalu sering dipakaiin baju Terbukti sekalipun masih mengandalkan keterampilan tangan Karya dua ibu dan anak ini sudah diminati hingga ke benua Eropa dan Amerika loh Iya kehalian tangan memang masih dipertahankan dan bahkan menjadi andalan usaha yang berlokasi di kota Cimahi ini Pasalnya menemukan kostum hewan yang sesuai ukuran bukanlah perkara mudah Jadi kita harus riset dari anatomi binatang beda jenis dia beda pola Menyadari kesulitan dalam memproduksi fashion hewan Order by custom size pun dinilai sebagai solusi terbaik Bermula dari anjing Kini usaha yang sudah berjalan lebih dari 22 tahun ini Semakin membuka diri dengan memproduksi kostum bagi jenis hewan lain Mulai dari kucing, kelinci hingga monyet Wah kalau melihat ragam koleksi busana dan aksesoris ini Jadi gak sabar ya Ingin segera mendanani hewan peliharaan dan memamerkannya ke halayak ramai